Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi Kali ini Ibu akan membahas tentang hewan-hewan yang tergolong ke dalam vertebrata Sebelum belajar, marilah kita tekan tombol like-nya, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian selalu update pada video pembelajaran biologi dari Ibu Hewan vertebrata memiliki karakteristik sebagai berikut yaitu memiliki tulang belakang atau vertebre Sistem pencernaannya lengkap mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus serta dilengkapi oleh kelenjar pencernaan berupa hati Sistem ekresinya berupa ginjal Sistem pernafasan dengan menggunakan paru-paru atau kulit atau inksang Sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir melalui pembuluh darah Otaknya sudah berkembang dengan baik Reproduksinya secara seksual dengan fertilisasi internal dan eksternal Sifat reproduksinya ada yang opipar artinya embryo tumbuh dan berkembang di dalam telur di luar tubuh betina contohnya burung dan ayam Vivifar artinya embryo tumbuh dan berkembang di dalam rahim tubuh induk betina contoh kucing, kambing, monyet, juga manusia Ovovivifar artinya embryo tumbuh dan berkembang di dalam telur tetapi telurnya berada di dalam tubuh induk betina contohnya cicak, kadal, dan toke Fertebrata diklasifikasikan sebagai berikut Menjadi dua superkelas yaitu yang pertama adalah Pisces dan yang kedua adalah Tetrapoda Pisces terbagi menjadi Kelas Agnata Kondrisies Contohnya ikan hiu dan ikan pari dan Oesthesies Contohnya ikan bertulang sejati Tetrapoda terbagi menjadi empat kelas yaitu Amphibia Contohnya kata Reptil Contohnya cicak Aves Contohnya burung dan Mamalia Contohnya adalah kucing Superkelas dari Pisces Memiliki ciri sebagai berikut Hidupnya di air Berkembang diak dengan bertelur atau opipar Fertilisasi eksternal Artinya Pertemuan antara sperma dan ovum terjadi di luar tubuh induk betina Berdarah dingin Artinya tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri Suhu tubuh tergantung dari suhu lingkungan Sistem pernafasannya dengan menggunakan Inksang Jantung ikan terdiri dari dua ruangan yaitu satu bilik dan satu serambi Terbagi menjadi tiga kelas Yang pertama adalah Agnata Dengan ciri Mulut melingkar tanpa rahang Bertulang rawan Rangka terdiri dari tulang rawan Kulitnya lembut Tidak mempunyai sisik dan sirip Jenis ikan kelompok ini Sebagian besar sudah punah Yang kedua adalah Kondrities Rangkanya terdiri dari tulang rawan Kulitnya tersusun atas sisik plakoid Umumnya hidup di laut Inksang tanpa tutup Atau tanpa operkulum Tidak memiliki gelembung renang Sehingga ikan ini akan terus berenang Meskipun dalam keadaan tidur Agar selalu mengapung dalam air Contohnya ikan hiu dan ikan pari Yang ketiga adalah Ostecies Yaitu ikan bertulang sejati Mulut terletak di ujung kepala Memiliki operkulum atau tutup Inksang Memiliki gelembung udara Hidup di air tawar dan air laut Anggota dari kelas ini Semua jenis ikan Kecuali ikan yang bertulang rawan Seperti agnata dan kondrities Superkelas yang kedua Yaitu superkelas tetrapoda Dalam bahasa Yunani Tetrapoda berarti berkaki 4 Walaupun ada beberapa kelas Yang alat geraknya tidak hanya kaki Melainkan tangan dan sayap Tetapi jumlah keseluruhan alat geraknya 4 Namun ada juga beberapa tetrapoda Yang berevolusi Tidak memiliki kaki Seperti ular Pada umumnya Hidup di darat Kecuali kelas ampibia Yang dapat hidup di dua alam Yaitu di air dan darat Terbagi menjadi 4 kelas Yaitu ampibi Reptil Aves Dan mamalia Kelas ampibia Memiliki ciri-ciri sebagai berikut Dapat hidup di dua alam Yaitu di air Dan darat Pada saat larva Alat pernafasannya Dengan menggunakan Ingsang Setelah dewasa Menggunakan paru-paru Dan kulitnya Kulitnya lembut Dan licin Yang berfungsi juga Untuk pernafasan Jantung terbagi menjadi Tiga ruang Yaitu Dua serambi Dan satu bilik Sehingga Darah bersih Dan darah kotor Masih dapat Bercampur Di ruang bilik Terbagi menjadi Tiga ordo Yaitu Yang pertama adalah Gimnopiona Contohnya Cecilia Yang kedua Kaudata Contohnya adalah Salamander Yang ketiga adalah Anura Contohnya Katak dan kodok Kelas berikutnya Adalah Kelas reptilia Atau reptil Memiliki ciri Dengan ukuran tubuhnya Bervariasi Mempunyai Dua pasang kaki Berjari lima Kecuali pada Ular dan penyu Bersifat Poikiloterem Atau Berdarah dingin Reptilia Mengontrol suhu Tubuhnya Bukan dengan Metabolisme tubuh Melainkan dengan Adaptasi tingkah laku Contohnya Kadal sering Berjemur Di bawah terik matahari Ketika udara Sejuk Dan Mencari tempat Teduh Jika udara Terlalu panas Peredaran darahnya Tertutup Dengan jantung Terbagi menjadi Empat ruangan Tetapi Belum sempurna Empat ruangan ini Dua serambi Dan dua bilik Sekatnya Belum sempurna Karena Pada Bilik kanan Dan bilik kiri Masih Belum Tertutup Sempurna Pada buaya Terdapat Lubang Pada sekat Yang disebut Dengan Foramen Panizae Mengalami Pergantian kulit Atau Molting Yaitu Kulit luar Secara periodik Akan terlepas Kecuali pada Buaya Dan Kura-kura Reproduksi Pada umumnya Bersifat Opipar Tetapi Ada juga Yang Opipipar Misalnya Kadal Terbagi Menjadi Empat Ordo Yang pertama Sekuamata Contohnya Kadal Cicak Berbagai Iguana Dan berbagai Macam jenis Ular Yang kedua Adalah Krilononia Contohnya Kura-kura Penyu Dan Labi-labi Yang ketiga Adalah Krokodilia Contohnya Buaya Dan Aligator Kelas Kelas Berikutnya Adalah Mav Ordo Berikutnya Adalah Rinkosepalia Contohnya Tuartara Untuk Kelas Yang Berikutnya Yaitu Aves Memiliki Ciri-ciri Sebagai Berikut Pada Umumnya Memiliki Sayap Untuk Terbang Bernafas Dengan Paru-paru Dan Kantong-kantong Udara Yang Berfungsi Untuk Menyimpan Cadangan Udara Di Saat Terbang Hewan Ini Hewan Berdarah Panas Atau Homoikioterm Suhu Tubuhnya Stabil Peredaran Darahnya Tertutup Dan Jantung Terbagi Menjadi Empat Ruang Yaitu Dua Serambi Dan Dua Bilik Dengan Sekat Yang Sempurna Reproduksi Dengan Bertelur Atau Opipar Dan Fertilisasi Internal Artinya Pembuahan Terjadi Di Dalam Tubuh Induk Betina Memiliki Paru Tubuh Ditutupi Oleh Bulu Terbagi Menjadi Dua Ordo Yaitu Paleonatai Atau Kelompok Burung Yang Tidak Bisa Terbang Contohnya Ayam Burung Unta Dan Pingwin Yang Kedua Adalah Neugnatai Yaitu Kelompok Burung Yang Bisa Terbang Contohnya Burung Elang Bangung Putih Dan Merpati Kelas Mamalia Memiliki Ciri Seperti Berikut Yaitu Memiliki Kelenjar Susu Perkembangan Otaknya Sempurna Berdarah Panas Atau Homo Keuterem Tubuh Ditutupi Oleh Rambut Reproduksi Secara Seksual Atau Vivifar Atau Melahirkan Fertilisasinya Internal Artinya Pembuahan Terjadi Di dalam Tubuh Induk Betina Bernafas Dengan Paru-paru Sistem Peredaran Darahnya Tertutup Dan Jantung Terbagi Menjadi Empat Ruang Dua Serambi Dan Dua Bilik Dengan Sekat Yang Sempurna Pada Umumnya Memiliki Daun Telinga Dan Gigi Pada Umumnya Hidup Di Darat Kecuali Paus Hidup Di Laut Terbagi Menjadi Tiga Sub Kelas Yang Pertama Adalah Monotremata Atau Biasa Disebut Dengan Mamalia Berparu Mamalia Ini Berparu Bertelur Tidak Memiliki Daun Telinga Dan Gigi Contohnya Platipus Sub Kelas Yang Kedua Adalah Marsupialia Atau Disebut Dengan Mamalia Berkantong Contohnya Kanguru Sub Kelas Yang Ketiga Adalah Oteria Mamalia Sejati Contohnya Beruang Kambing Kera Dan Manusia Termasuk Pada Sub Kelas Oteria Peranan Dari Hewan Vertebrata Peranan Yang Menguntungkan Diantaranya Dapat Digunakan Untuk Membajak Sawah Contohnya Kerbau Sebagai Bahan Wall Contohnya Domba Dapat Memberantah Serangganyamu Contohnya Kelelawar Dapat Dijadikan Sumber Gigi Yang Mengandung Protein Dan Lemak Karena Dapat Dambil Dagingnya Dan Susunya Contohnya Sapi Dan Kambing Dapat Dijadikan Alat Transportasi Contoh Kuda Dan Unta Dapat Juga Dijadikan Sebagai Hiburan Dalam Permainan Sirkus Contohnya Singa Gajah Harimau Dan Lumba Lumba Sedangkan Peranan Yang Merugikan Diantaranya Tikus Sebagai Hama Baik Di rumah Maupun Di Lahan Pertanian Beberapa Beberapa Hewan Mamalia Dapat Sebagai Penyebar Kuman Penyakit Seperti Virus Rabies Yang Dibawa Oleh Anjing Kucing Dan Kera Pemakan Buah-buahan Di Kebun Contohnya Kalong Perusak Lahan Pertanian Contohnya Babi Liar Demikianlah Penjelasan Yang Bisa Ibu Berikan Tentang Hewan Fertebrata Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima